Fara Anissa Indri, seorang karyawan suasana di kota Bandung ini sudah 8 tahun menderita mah. Ia bercerita pada tahun-tahun awal ia menderita mah, ia sempat kesulitan menjalankan ibadah puasa. Namun, sejak 5 tahun terakhir, Fara sudah bisa mengatur agar maknya tidak kambuh saat menjalankan ibadah puasa. Mengatur pola makan seperti menghindari gorengan, makanan bersantan, hingga mengonsumsi obat mah sesuai anjuran. Kalau yang pertama sih aku pasti sedia obat mah, biasanya untuk pencegahan. Misalnya sih untuk paginya itu masih fine-fine aja, cuman nanti kalau udah siangan atau kesorean gitu biasanya suka berasa kayak nyeri di perut sebelah kiri bawah. Dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit Immanuel Bandung, Abram Pratama mengatakan, penderita mah boleh berpuasa. Namun ia menyebut pada pekan pertama berpuasa pasti akan ada penyesuaian lambung seperti muncul rasa tidak nyaman. Mual, yang paling sering itu mual. Jadi tanda bahaya yang sering kita abaikan itu adalah mual dan kembung. Jadi pada saat kita punya lambung produksi gasnya berlebih, ada rasa mual dan kembung, kemudian kita bersendawa terus-menerus, itu mungkin perlu ada intervensi. Karena itu berarti memang sudah ada, mulai ada reaksi di lapisan, dari lapisan terluar dari dinding lambung kita. Menurutnya keluhan-keluhan penderita mah saat menjalankan ibadah puasa itu sebetulnya bisa dihindari dengan melakukan prosedur yang tepat yang bisa dilakukan penderita mah saat berpuasa. Setidaknya ada empat hal yang perlu Anda perhatikan bagi Anda penderita mah ketika menjalani ibadah puasa. Tips yang pertama, apapun yang berlebihan pasti tidak baik. Jadi pastikan ketika Anda melakukan ibadah sahur atau berbuka puasa, makanlah secukupnya dan dilakukan secara perlahan-lahan dan juga sedikit demi sedikit. Kemudian tips yang kedua, perhatikan asupan makan yang masuk ke dalam tubuh Anda. Pastikan Anda menghindari makanan-makanan yang memiliki kadar asam yang tinggi. Kemudian yang ketiga, Anda harus menghindari tidur setelah makan. Namun apabila Anda mengantuk, Anda bisa mencoba tidur dengan posisi setengah duduk. Jadi posisi kepala Anda dan juga bahu Anda masih lebih tinggi daripada perut. Kemudian yang terakhir, pastikan Anda kelola emosi Anda dan jangan sampai stres untuk menghindari sakit perut atau mah Anda kambuh ketika menjalani ibadah puasa. Nah itulah beberapa tips yang mungkin bisa Anda lakukan di rumah ketika Anda menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan. Kiki Aryadi, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.